Objek Al-Mantri Juga dari sekolah Cema Negeri 1 pada muslimkuan Juga dari sekolah Juga dari sekolah Juga dari sekolah Satunya mall Yang ada di Terang tersebut Kita menuju pusat Kota Silimpuan Kota yang Paling besar ya Yang ada di Daripada yang ada di Tapanuli Perburuan Sariputra Belajeki di tangan Tuhan Bukan di tangan bandar Kampus Kampus Community Kita melewati Jalur pikir saja Ini saya lurus saja Karena ke kiri Masih Panjang kulihat Ini saya lurus ya Menuju pusat kota Silimpuan Koras Oke teman-teman Jadi ini adalah Part ke enam Sekaligus menjadi Part terakhir Dari edisi perjalanan saya Dari kota Sibolga Menuju kota Padang Silimpuan Karena saya sudah Tiba di Padang Silimpuan Merupakan perjalanan Yang panjang Dengan jarak tempuh Kira-kira 88 km Dengan Waktu tempuh Kira-kira 2,5 jam Lebih Dan kalau Kesilimpuan ini Saya juga belum pernah Cuma melintas-melintas saja Tapi kalau untuk Sampai turun Di sini Belum pernah Sama sekali Jalanan di sini Sangat lebar Seperti yang ada Di Dolok Sanggul Cuma ini jauh Lebih panjang Jalanannya Dan kotanya Jauh lebih besar Oke ketiga kami Sampai di kota Padang Silimpuan ini Cuaca lumayan cerah Tetapi sudah Mulai sore Dan saya berkeliling-keliling Sedikit di kota Padang Silimpuan ini Tetapi tidak Sampai masuk Ke ganggang Yang ada Di dalamnya Karena memang Waktu kami Yang sudah sore hari Dan kami harus Segera pulang Ke Tarutuk Nah ini Saya tadi Hanya Lurus terus ya Belum masuk Ke persimpangan Belum Belum Kiri Belum Masih lurus Terus Sikumpal Bonang Pelajak ATC Kanter wali kota Iya lurus ya Dari sini Juga bisa Ke Sipirok Ketarutung Tentunya Tapi disini Saya akan lurus Terus Dan Disini Jalanan sudah Dibagi juga Terbanyak OBJ Ngantri Chek Beran sekolah Sema Negeri Satu Padang Serimpuan Beran sekolah Dan Saya Dengar disini Sudah ada Mall Mall Padang Serimpuan Kalau Ada mall Berarti satu-satunya mal yang ada di Tapanuli saya mau lihat dulu malnya dimana oke jadi saya mau menyapa dulu buat teman-teman maupun para lekku dan itoku yang baru melihat dan menemukan channel ini saya jakan selamat datang di channel saya Tapanuli channel yang memperkenalkan dan yang mengeksplor suasana wilayah-wilayah jalanan desa-desa yang ada di Tanah Batak terkhusus Tapanuli sekitarnya lumayan rame sini ya kiri kanan pertokoan-pertokoan ini ada persimpangan ada lampu merah tetapi tidak menyala lampu merahnya dan disini jalanan sangat lebar sekali wah lebar ya seperti jalanan yang Jakarta yang kulihat dan ini bundaran nah ini mall Laja Anugrah Laja Anugrah satu-satunya mall yang ada di Tapanuli ya kantor wali kota Padang Sirimpuan ini jauh lebih maju dari Tarutung dari Dolok Sanggul wah macet disini ini macet di bundaran kayaknya ya saya baru oh ini parkir markir angkot di sebelah kiri buat eh kemacetan karena ada bubaran anak sekolah wah ini masih ada jalan ke kiri ya kota yang paling besar yang ada di daerah selatan Tapanuli ya kira-kira ini enggak cukup Oh sekali melintas di sini Hai nega permata si bus Oh LS jadi kalau lewat lintas barat dari sini dia nanti tembus ke mana itu ke Padang ini sudah memasuki daerah yang kecil mungkin ini sudah di pinggiran kata siripuan ini mungkin di depan saya akan memutar masih ada masih ada di depan buah bensin saya sudah tiris sepuken sepensin dulu nanti selamat menikmati oke setelah kami selesai mengisi bensin kemudian kami masih lanjut sedikit lagi ke depan untuk melihat suasana kota padang sirimpuan sampai ke pinggirannya dan disini sekaligus kami mau mencari lapo ya karena kami dari perjalanan dari kota si bolga sampai padang sirimpuan ini kami belum menemukan satupun lapo jadi kami masih berharap disini ada lapo sambil kami berjalan terus menuju pinggiran kota sirimpuan ini tetapi kami tidak menemukan satupun lapo disini oleh karena kami sudah tidak tahan lagi karena kelaparan yang amat sangat akhirnya kami makan di warung padang warung yang langsung kami temukan langsung kami berhenti disitu untuk sambil boleh makan dan sambil beristirahat sebentar oleh karena itu buat para sobat-sobatku yang baru bergabung jangan lupa didukung terus channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe terutama untuk persirimpuan parta penulis silatan ketika kalian menonton video ini kalian akan menonton video ini dan kalian akan menonton video ini 10 gudang like dan komen maka sistem YouTube akan menyebarkan lebih luas lagi video ini ke banyak orang jadi baik kamu juga akan pertepseli komentar muna di videonya teh mengenai kota padang sirim puanun karabaya karena hurang akarabek karena perlu sipatorion akarok unik-unik muna mengenai kota sirim puanun asabwe tapasah atau pemerintah melalui video on jalan musim menghidu sangat maju waktu kamu akalek kudotitokku nama merek video aduk video saya ada enak perlu sipanak kokoku asa adung jopi pernah minta tolong maju waktu kamu totok kamu jopi diun asa adung jopana tona omma judulipi makam sisi ngamang Raja 10 dan 11 dibakarah asana pulau luja mengelola video webp link na di deskripsi dah jala unang lupa di like.com menatekale kipar.itoku mulai tegudang Oke jadi buat teman-teman yang belum tahu dan belum pernah mendengar kota padang sirimpuan kota padang sirimpuan adalah sebuah kota otonom atau kota madia yang berada di selatan Sumatera Utara dan hampir mendekati perbatasan Sumatera Utara dengan perbatasan Sumatera barat sedangkan jarak dari kota padang sirimpuan ke kota Medan ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah kira-kira 385 km dengan waktu tempuh kira-kira 10 jaman Oke disini saya hanya sampai di jembatan ek tampang kemudian saya memutar balik kembali untuk menuju ke pusat kota padang sirimpuan Oke jadi sambil menemani video perjalanannya saya membacakan sejarah kota padang sirimpuan dari situs web pemkot setempat kota padang sirimpuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara Indonesia kota padang sirimpuan terkenal dengan sebutan kota salak dikarenakan banyaknya kebun salak di sana terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubuk Raya nama kota ini berasal dari Padang Nadimpu yang berarti hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi jadi pada zaman dulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah sering perkembangan zaman tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan padri yang dipimpin oleh tuanku Imam Lelo benteng ini membenteng dari Batang Ayumi sampai Aeksi Bontar sisa-sisa benteng peninggalan perang padri saat ini masih ditemukan walau sudah tidak terawat dengan baik dan pengaruh pasukan padri ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam Oke jadi depan saya ini ada pertigaan ya Jadi kalau ke lurus ke depan itu adalah ke kota Sipirog ke kota Tarutung dan kalau ke kiri ini menuju ke pusat kota Silimpuan yang juga bisa ke arah kota Sibolga yang dimana saya lalui di video-video sebelumnya jadi pada zaman penjajahan Belanda kota Padang Silimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli peninggalan bangunan Belanda di sana masih dapat dijumpai berupakan terpas polisi pusat kota Padang Silimpuan sehingga tidak heran kalau ingin melihat sejarah kota Padang Silimpuan tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Silimpuan di sebuah musim di kota Leiden dan Belanda Sebelumnya Padang Silimpuan merupakan kota administratif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1982 Kuda sejak tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2001 kota Padang Silimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Silimpuan Utara Kecamatan Padang Silimpuan Selatan Kecamatan Padang Silimpuan Batuna II Kecamatan Padang Silimpuan Huta Naimbaru dan Kecamatan Padang Silimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kawaten Tapanuli Selatan dan untuk fakta unik kota Padang Silimpuan adalah sebagai kota terbesar di Tapanuli Padang Silimpuan merupakan kota pertemuan tiga etnis di Sumatera Utara yakni Angkola, Mandeling, dan Batak Toba selain itu terdapat pula etnis Jawa dan Minangkabau dalam jumlah yang besar orang-orang Jawa di Padang Silimpuan diperkirakan datang sejak 1970-an saat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera sementara orang-orang Minang sudah merantau ke Padang Silimpuan sejak masa Perang Padri sebelum masa kemerdekaan banyak ulama dan guru asal Minangkabau yang mengajar di kota ini mayoritas penduduk kota Padang Silimpuan beragama Islam sekitar 89% dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik, dan Buddha meskipun kota Padang Silimpuan identik dengan buah salak wilayah ini bukanlah daerah penghasil buah bersisik itu salak yang diperjual belikan di kota ini berasal dari Kecamatan Padang Silimpuan Barat seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, kota Padang Silimpuan punya berbagai kuliner khas salah satunya adalah holat yang mirip hidangan ikan bakar berkuah dengan rasa gurih yang dominan nama holat bermakna kelat, kelat diambil dari rasa yang terdapat di dalam bumbu utama untuk bagian kuah siraman yang dicampur potongan tunas rotan konon holat menjadi makanan yang dibuat khusus untuk para raja di daerah Tapanuli Selatan ada pakat yang artinya adalah pucuk rotan yang dibakar, pucuk rotan yang digunakan adalah pucuk rotan yang masih muda sesuai namanya, makanan ini tergolong ke dalam jenis makanan lalapan lalu ada bule gulung dagung atau biasa juga disebut gulai daun ubi makanan khas lainnya adalah ikan emas bakar madu, gula ikan emas, anyang, kue talam, lemang padang silimpuan, telur tebu, sate raja wali, soto deng-deng, keripik sambal padang silimpuan, dan lain-lain salah satu destinasi wisata di padang silimpuan adalah air terjun si 55 ada pula danau tau, destinasi wisata ini dekat dengan pemukiman penduluk destinasi wisata lainnya ada puncak JB Padang Silimpuan kebun bunga matahari batang bahal perkebunan buah naga pudun aek si jorni dan masih banyak lagi secara geografis kota padang silimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kabupaten induk kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota medan Sibolga dan padang Sumatera Barat di jalur lintas barat Sumatera topografi wilayahnya berupa lembah yang dikelilingi oleh pegunungan bukit barisan kalau dilihat dari jauh wilayah kota padang silimpuan takubannya seperti cekungan menyerupai danau mirip kota bandung puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit Tor dan Bukit Tor Sang Garudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota salah satu puncak bukit yang terkenal di padang silimpuan yaitu Bukit Tor Simersayang ada juga berapa sungai yang melintasi kota ini antara lain Sungai Batang Ayumi dan Aik Sang Kumpal Bonang oke tadi saya berbelok ke sebelah kiri setelah melewati pertigaan dan kalau ke kanan itu ke Sumatera Barat dan kalau ke arah yang selewati ini ke arah kiri menuju ke kota Sipirok oke teman-teman cukup sekian dulu edisi video perjalanan saya kali ini yaitu dari kota Sibolga menuju ke kota padang silimpuan dan kalau ada kesalahan dan kekurangan yang banyak di dalam video ini maka saya kiranya dimaafkan oleh para teman-teman dan para lekku dan kiranya untuk lain kali video saya lebih baik lagi dengan saran dan kritik tentunya akan semakin membuat channel ini semakin maju dan berkembang jadi oleh karena itu saya menampung semua saran dan kritik dari teman-teman apapun para lekku dan saya nanti akan coba mengaplikasikannya sesuai kemampuan saya dan terima kasih yang telah menonton video ini terutama dari part pertama sampai part ke enam dan juga terima kasih yang sudah komen like dan subscribe yang tentunya sangat mendukung channel ini dan setelah ini saya akan membuat video perjalanan dari kota padang silimpuan menuju ke kota Sipirok sampai ketemu di video selanjutnya Horas Petun 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 Terima kasih telah menonton!